Hai semuanya, welcome back to my channel Kali ini aku pengen buat cake potong keju buttercream Dan ini tuh lembut banget Dan bisa juga untuk ide jualan kalian Nah kita siapkan dulu bahan A Ada 4 butir telur utuh, 2 butir kuning telur 100 gram gula pasir Dan 1 sendok TSP Kalo gak suka terlalu manis, boleh dikurangin gula pasirnya ya Setelah itu dimixer dengan kecepatan rendah dulu Nah setelah itu naik lagi ke kecepatan sedang Dan yang terakhir di kecepatan tinggi Nah guys disini aku udah pake kecepatan tinggi Sampai adonan itu putih kental berjejak Jadi mixernya tuh kurang lebih 5 menit ya Kalo adonannya udah kental Masukkan 65 gram tepung terigu 20 gram susu bubuk full cream 10 gram tepung maizena Nah ini tepung-tepungan bakalan aku ayak ya Supaya menghindari yang namanya tepung yang bergerindil Nah biar tepung-tepungannya gak beterbangan Ini diaduk dulu sebentar pake mixer Setelah itu nyalakan di kecepatan yang rendah aja Ini diratakan jadi mixernya jangan terlalu over ya Nanti kuenya tuh jadinya bantat Jangan lupa pake spatula untuk meratakan Ini supaya tepungnya gak keikut mixer Jadinya diratakan lagi menggunakan spatula Setelah itu siapkan butter yang sudah dilelehkan Sebanyak 90 gram Dan ini udah suhu ruangnya udah dingin Masukkan sedikit adonan Jadi butternya tuh gak langsung aku masukkan ke dalam adonan ya Jadi aku ambil beberapa Terus aku aduk biar gak terlalu susah payah banget ya Nah hampir lupa Jangan lupa pake vanilla butter Kurang lebih 1 sendok teh lebih dikit ya Biar aromanya tuh lebih wangi lagi Kalo kalian gak punya butter boleh pake margarin Jadi disini harus bener-bener diaduk ya Jangan sampe ada butter atau margarin yang masih mengendap di bawah Nanti tuh mengakibatkan bolunya atau cake-nya tuh jadinya bantat Nah ini udah rata Langsung aja aku masukkan ke dalam adonan lagi Nah disini aku pake spatula Pake teknik aduk lipat aja seperti ini Jangan terlalu over ya So guys jadi teksturnya seperti ini Gak begitu kental Gak begitu cair And then disini sudah aku siapkan loyang Ukurannya tuh 20x20 Tingginya 7 cm Langsung aja aku masukkan ke dalam loyang Yang sudah aku alasin dengan kertas roti Setelah masuk ke loyang Diratakan boleh pake spatula Atau bisa langsung dimiring-miringin gini Biar rata ya Terus setelah itu dihentakkan Supaya udaranya tuh keluar Gak terlalu berpori besar Dan ini ovennya udah aku panasin ya Kurang lebih 10 menit lebih deh Tadi sekitar 12 menit Terus disini aku bakalan panggang Kurang lebih 25-30 menit Pake api atas bawah Dan di suhu 170 derajat celsius Jadi ini tergantung dari oven kita masing-masing ya Nah ini udah mau mateng Tapi aku bakalan tes tusuk Kalau masih lengket Berarti belum mateng Kalau udah gak lengket Itu artinya udah mateng ya Oke guys ini bolu potongnya udah mateng Udah dingin juga Aku alisin pake buttercream Agak keriput karena tadi udah mau mendekati mateng Lampunya mati Sebenernya sih harus dipanggang lagi Biar kulitnya tuh jadi kokoh Gak keriput ya Jadi adonan ini tuh bisa untuk bolu gulung Atau bolu potong seperti ini Untuk toppingnya terserah Tersesuai dengan selera Boleh pake selai Boleh pake buttercream Terus disini aku pakein keju ya Keju cheddar Setelah itu kalian bisa potong Sesuai dengan ukuran kalian masing-masing Kalau ini sih aku bagi 4 gitu ya Jadi ini tuh teksturnya lembut banget Tapi masih padet yang gak bikin seret juga Dan aromanya tuh wangi banget Kalau aku sih pribadi suka pake buttercream Terus pake keju yang ada rasa asin-asinnya gitu Oke guys sampai disini dulu video dari dapurnya Dita Dan terima kasih yang udah nonton Selamat mencoba buat semuanya Dan jangan lupa dipraktekin di rumah ya Bye